Intro Universitas Sumatera Utara menerima audiensi Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar dan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di ruang audiensi rektor gedung rektorat usuh pada Rabu 17 Januari 2024. Kunjungan ini dalam rangka penerbangan perdana Qatar Airways ke Kota Medan sebagai peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Doha. Hal tersebut sebagai langkah strategis dengan membuka lebih banyak interaksi, pertukaran budaya, dan dampak positif bagi industri pariwisata dan perekonomian. Audiensi ini khususnya menjadi kerjasama antara universitas dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Qatar di bidang pendidikan dan penelitian. Wakil Rektor Tiga Usuh, Prof. Dr. Popi Angelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI Apotekar mengungkapkan apresiasinya atas kunjungan KBRI untuk Qatar yang mempertimbangkan usuh sebagai mitra potensial untuk kerjasama dengan universitas dan industri di Qatar. Prof. Dr. Popi Angelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI Apotekar menyoroti target internasionalisasi usuh. Target internasionalisasi usuh yang dengan adanya kunjungan ini dapat diwujudkan dengan berkolaborasi dengan universitas maupun industri di Doha. Kita kan banyak target capaian internasionalisasi diantaranya mengirim mahasiswa untuk berkegiatan di luar negeri yaitu student SJS ya, student APON dan juga dosen berkegiatan di luar. Nah, kita sangat berharap dengan bantuan dari Kedutaan Besar kita bisa menjalin kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Doha yang di Qatar. Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, H.E. Ridwan Hasan menjelaskan bahwa dalam audiensi tersebut telah dibahas mengenai kerjasama antara pemerintah ke pemerintah, bisnis ke bisnis, dan orang ke orang. Beliau juga mengatakan, beliau juga mengatakan, berbagai kerjasama ditawarkan bagi mahasiswa dan alumni usuh, terlebih masyarakat Sumatera Utara dalam pendidikan maupun peluang kerja di Qatar. H.E. Ridwan Hasan menyatakan harapannya untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Qatar, terutama dari Sumatera Utara. Dengan adanya penerbangan langsung dari Doha ke Medan yang memfasilitasi interaksi antara kedua negara, diharapkan dapat membuka peluang dan memperluas potensi kerjasama dalam upaya memajukan hubungan antar lembaga pendidikan dan diplomatik. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Qatar, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Keren Nasrani, Ardansia Putra, Hanifirliali, Melatini Fri Bahri, Ezra Rumatalubis, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk USU TV.